Pertugas gabungan yang terdiri dari Sapol PP, TNI, Polri, serta Dina Sosial Kabupaten Asahan melakukan razia penyakit masyarakat di seputaran kota kisaran Asahan. Sepasang kekasih berusia remaja yang kepergok petugas setengah berduaan di dalam kamar tampak panik. Keduanya terpaksa dibawa petugas karena tidak memiliki kartu identitas resmi berupa KTP. Tidak hanya itu, di kamar lain seorang pria yang juga kedapatan berduaan dengan seorang wanita sempat melakukan perlawanan dengan aksi penolakan agar tidak dibawa petugas. Ia berdalih kalau wanita dalam kamar tersebut merupakan saudaranya. Karena tidak dapat membuktikan identitas resmi, petugas pun langsung membawa keduanya ke mobil dalmas Sapol PP. Kabit Rantibum Sapol PP, Siti Rosmita Hasibuan mengatakan sebanyak 17 orang berhasil diamankan dari kamar hotel dan warung-warung remang yang terdiri dari pasangan selingkuh bukan suami istri. Selanjutnya 17 orang yang terdiri langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk dilakukan pendataan dan akan diberikan pencerahan agama sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing. Kegiatan pekat penyakit masyarakat yang setiap bulannya kami laksanakan yang sudah memang ada ditapkan dari Pemkap Asahan. Ini sasaran tadi apa saja mas sasaran? Hotel-hotel, penginapan, dan warung-warung pinggir jalan, warung remang-remang. Ada berapa jumlah yang terjaring malam ini? Jumlah yang terjaring 17 orang, terdiri dari 5 pasangan yang bukan suami istri, 4 sepupu, 1 pekerja warung yang 1 waria dan 1 lagi yang lari pasangannya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rasit Ridho, Tribulata TV, Salam Tribulata. Terima kasih telah menonton!